Ilmu ketika membarangi harta itu akan menjadi berkah harta itu. Ilmu ketika membarangi harta. Artinya orang yang berharta itu harus berilmu. Dan celakanya di kita ini secara umum manusia, banyak orang-orang kaya namun jahil terhadap agama. Sehingga bagaimana harta dia berjalan tidak sesuai dengan yang diri itu ya Allah. Contoh cuman, kalau ingin kita bermanfaat betul, kan ada orang kaya dia hanya bangun masjid atas namanya dia, itu bagus. Tapi akan lebih bermanfaat kalau orang kaya itu mencari siapa? Santri-santri penuntut ilmu yang ini calon-calon ulama, yang butuh dana biaya untuk menuntut ilmu, biayai mereka semuanya, luar biasa. Kalau cuman bangun masjid atas namanya, selesai, selesai. Tapi coba bagaimana harta itu supaya lebih bermanfaat, maka harus tanya kepada ahli ilmu. Ini tidak, tidak. Di kita ini banyak. Sekarang-kurangnya dia beramal. Apa saja dibuat. Orang minta sumbangan apapun dikasih. Ini salah. Oleh karenanya, harta yang didasari ilmu, itu akan bermanfaat. Maka kata Nabi kepada Amr bin Al-As, Al-Malu Salih, Fiyadirajulis Salih. Harta yang bermanfaat itu hanya harta yang ada di tangan orang yang soleh. Orang yang soleh tidak mungkin kalau tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu pada jemaah.